Intro 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 Hai ke negeri Faman Syam Berjalan kaki hari demi hari Berbulan-bulan Bahkan bertangun-tahun mungkin Lalu mau jalan juga Masya Allah Ini Bang Apoy Salah satu yang anak suka Dari seorang Bang Apoy Antum ini feka Feka menangkap sebuah pesan Walaupun kalimat Ana belum selesai dan mati Bang Apoy I love you Ana jauh-jauh datang kemari Khusus tujuan Ana Supaya bisa bicara Ampat mata sama antum Oh Istak Amin Istak Amin Ini tidak ada hubungannya Dengan pesantren Anmur Ini murni Soal bisnis Woy 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 Udah Nggak usah percaya nih Sama dua orang ini nih Lu lihat aja mukanya Meragukan semua nih Pastinya ada gajah dibalik batu nih mereka nih Kamu tuh kayak kaya Gak paham aja tapi aku Murni soal bisnis Udah deh Lo berdua ikut Jangan separuk kemari emang dapat tugas dari Umi kali Ah Mana mungkin Umi ngasih tugas ke Faruk Apalagi nyamperin ke kita Nggak mungkin Ini mah pasti nih ada apa-apanya nih Ah Ada kepo pisang sih Tengah gue atus lo Ntar juga siapa yang cerita Pastinya sama kita Nggak ada kepo Nggak ada cerita Gua minjem tempat lu Buka dulu ya Iya bang Urusan Udah ada jelis ya Belum Jadi begini bang Afoy Selama ini banyak ganjalan dalam hati anak Karena itu anak Bersungguh-sungguh ingin minta maaf sama Antum Jikalah di masa lalu Banyak sesuatu perselisihan Tutur kata atau apapun yang tidak berkenan di hati Antum Dari lubuk hati anak yang paling mendalam Anda ingin mengaturkan permohonan maaf kepada Antum Ayolah bang Afoy Kita berdua Sama-sama mengambil cangkul Menggali tanah ukuran dua kali satu Dan mengubur masa lalu yang tidak berkenan itu dalam-dalam Dan kita menutupnya Jangan pernah dibuka lagi bang Afoy Pernahan lu? Lu ada bisnis? Bisnis apa? Bang Afoy Wahai sahabatku Ana bangga sama Antum Antum sekarang sudah menempati posisi tertinggi di pasar genjing Ana hak kul yakin Ana hak kul yakin sama Antum Antum mendapatkan ini semua Karena kerja keras Antum di jalan yang halal Kelamaan Lo mau bisnis apa? Wahai sahabatku Sepertinya Antum sudah tidak sabar ya Ingin tahu apakah gerangan bisnis Ana Muter-muternya gue tinggal nih Sebentar Sebentar bang Afoy Jadi begini bang Afoy Ana ini Sudah berulang-ulang melakukan sholat isihar Dan Ana diingatkan Bahwa buyut-buyut Ana Adalah seorang pedagang-pedagang dari Gujarat Pedagang-pedagang termasur Dan nenek moyang Ana adalah seorang pelaut Yang berdagang dari negeri ke negeri sampai Ke negeri Faman Syam Berjalan kaki hari demi hari Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mungkin Lama jalan juga Masya Allah Ini bang Afoy Salah satu yang Ana suka Dari seorang bang Afoy Antum ini feka Feka menangkap sebuah pesan Walaupun kalimat Ana belum selesai Dan masih tersirat Subhanallah ya Habibi Ya Allah Duk Belum dites juga Yang yanti baca Bu Sebaiknya tuh tesnya pagi-pagi Bu Suen Duk Suen Mendingan sekarang kamu tes Buruan Kaki Tapi lebih akurat kalo pagi Bu Lek Apa ya Teori dari mana Temen-temen bule gak ada yang kayak gitu Tes Ya wes Buruan Tapi tesnya besok aja Bu Lek ya Sekarang aja Tonduk Sekarang Lebih cepat tau hasilnya itu lebih bagus Udah sekarang Gah-gah-gah-gah tapi rake pang-gah Bocah kan danananya anngel Dibilangin sama wong tu Warang gugu Gage bule Gah-gah-gah-gah-gah menek tapi masih diem Setau gue Lo mau jadi Ustadz Lo mungkin mau jadi memimpin pondok lo Aku lo Ya Habibie, pasti Bang Apoy untuk menjadi pemimpin pesan keren Anur Tidak akan pernah hilang dari fikiran hati dan cita-cita anak Jalan dakwah akan terus anak lakukan Tapi yang jadi masalah adalah dakwah itu butuh biaya, butuh dana Dan anak menjalankan bisnis ini sebagai penghidupan anak, ihtiar anak Bang Apoy Kan tidak mungkin anak meminta-minta mengemis-mengemis kepada para jamaah anak Itu bukan anak Mudahkan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim Bang Apoy, Rasulullah SAW sangat menyukai wangi-wangian Jadi jual minyak wangi, kebiasaan Antum jangan seolah adab ya Jangan pernah potong dikala anak belum selesai berbicara Maaf Puan, silahkan Jadi anak akan Sudah gak usah lu terusin Gue ngerti lu maaf ya Cuman asal lu tau nih ya Gue kagak bisa memutusin sendiri di pasar ini Gue kudu laporan dulu sama Bu Ros Ngerti lu ya Masya Allah, subhanallah Ana tambah yakin kalau memang Antum benar-benar layak memimpin seluruh pasar genjil ini Kenapa? Antum ini orang tadi yang teradil Lu tunggu sini Lu tunggu sinter gua Lu mau gak? Gue tolongin Sukeran, kathiran Lu gue kabarin Ana percaya sepertinya sama Antum Bang Apoy Ya habibi, ya habibi, ya habibi Sampai gua Gimana boy? Orang itu ngapain? Oh tuh, katanya dia yang mau dagung dimari Sayus, boy Yah, lu mau gua sudut dulu ya Eh, boy bentar, gua ada berdua sama lu Gimana sih? Ini boy, temen gua kan di supplier nih Katanya dia mau coba masuk kemari Oh, yaudah sekalian aja Luarang sama gue, lu ngomong bos gua udah Oke, siap Terus, anju gua gimana? Yaudah, jangan melakukan hal-hal yang asusila ya Wah, gue mau kopi lu nih Wah, kopi aja lah Memangnya kenapa kalau Wianti hamil, mah? Kenapa? Kenapa? Aduh, question papa itu loh, pak Ini about price kita, pak Pride, mah Bukan price Whatever lah, pak Emang papa tuh nggak angry Mama dibully sama Matona Ma, when kamu hamil, kapan kamu punya anak Itu kan nyiksa banget, pak Please, do something Loh, ma, kita kan sering do something yang luar biasa Dengar papa Dengar papa Seseorang itu akan sukses ketika dia punya keyakinan yang kuat Dan orang lain bisa bicara sesuka hatinya Tapi jangan pernah untuk menggoyakan keyakinan kita Mah, dengar papa Ya Papa yakin Kita akan penyelan Ini cuma masalah waktu, mah Yang luar biasa Senyum dong, mah Jangan cemberut gitu Do something Mau jualan apa orang gitu? Eh, dia bilang sih Minyak wangi, kayak minyak wangi Minyak wangi, minyak wangi, minyak wangi gitu, bu Oh, siapapun disini Boleh jualan Yang penting Dia itu bisa mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku disini Iya, bu Oi Masih ada kios kosong, kan? Ada, bu Terus? Orang ini mau apa? Kebetulan, ibu Maaf ya, bu Kenalin Sampai jumpa di video selanjutnya Bisa jumpa di video selanjutnya dan ketika Kisah Bisa jumpa di video selanjutnya Terima kasih.